Hai, kembali lagi bersama kami Kecer, keluarga ceria. Selalu dan selalu akan tetap kami ingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Arigato! Tilang elektronik Polda Metro Jaya juga akan menyasar pengendara motor yang merokok. Sejak Maret 2019, orang yang naik motor sambil merokok di Jakarta bisa ditilang. Tapi baru 1 Februari proses tilang pengendara motor melibatkan kamera CCTV. Keistimewaan pengendara sepeda motor di Jakarta yang selama ini bebas dari 3-in-1, ganjil genap, dan nggak bisa kena tilang elektronik akan berkurang. Pasalnya mulai 1 Februari 2020, Polda Metro Jaya akan menguji cobakan tilang elektronik untuk pengendara sepeda motor berplat B di sepanjang Jalan Sudirman, MH Tamrin, dan jalur Transjakarta-Ragunan. Di jalur itu sebanyak 45 CCTV baru akan dipasang. Biar nggak ngerasa aturan ini kental sentimental provinsial karena cuma menjama motor plat B. Penjelasannya kayak gini. Tilang elektronik dilakukan dengan cara menandai kendaraan yang melanggar. Terus nomor platnya disetor ke kantor samsat setempat. Terus pengendara bakal dapat surat cinta dari polisi yang boleh ditanggepin. Misal kamu pengen debat, maksimal 5 hari setelah penilangan. Kalau dalam debat kamu kalah dan tilang tetap dijatuhkan, kamu harus bayar tilang itu di samsat atau kalau nggak, kamu tidak akan bisa bayar pajak motor. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement udah dipakai di Jakarta sejak 2018 sebenarnya. Tapi selama ini yang kena cuma mobil, dengan daftar kesalahan yang dideteksi sampai ke main HP sambil nyetir atau nggak pakai sabuk pengaman. Tilang elektronik juga udah diadain di kota lain kayak Surabaya dan Pati. Tapi emang tilang motor baru kali ini sih. Atau lebih tepatnya bukan di tilang karena kata Kapolda Metro Jaya, pelanggaran yang terdeteksi CCTV tilang ini belum akan ditindak. Waktu sosialisasi tilang elektronik motor ini, Kasup Dit Gakum Dit Lantas, Polda Metro Jaya. Banyak bener ya singkatannya. AKBP Fahri Siregar ditanya wartawan. Nanti pengendara motor yang merokok bakal kena tilang juga nggak? Soalnya sejak Maret 2019, merokok sambil nyetir motor termasuk pelanggaran lalu lintas dengan pilihan hukuman denda 750 ribu atau dikurung 3 bulan. Lantas AKBP Fahri menjawab gini. Perlu diketahui, karena ini berbasis elektronik pasti perlu tahapan. Kalau ditanya bisa, ya pasti bisa. Nanti kita kembangkan ke arah sana untuk pengendara yang sambil merokok. Tapi itu nanti dulu sih, kata Fahri. Sebab prioritasnya masih ke pelanggaran yang lebih umum. Ngomong-ngomong soal rokok sambil nyetir, aktivitas ini memang menyebalkan sekali buat pengendara lain. Tapi aturan yang ada nggak mengatur secara eksplisit bahwa tindakan ini adalah pelanggaran. Acuan polantas ketika mulai menilang orang yang motoran sambil sebat adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 soal kewajiban berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi. Merokok ditafsirkan sebagai kegiatan yang memecahkan konsentrasi. Aturan ini jadi cuma berlaku ke motor karena legitimasi tafsir itu diambil dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 Huruf C bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengandari sepeda motor. Nah, pengemudi yang dimaksud di sini khusus yang naik motor. Terima kasih telah menonton!